selamat menikmati predisi skor dengan simulasi pertandingan di game FIFA 22 ini laga kali ini merupakan pertandingan Inggris Premier League match ticket 17 antara Arsenal melawan West Ham Arsenal menuduki peningkat ke-6 kelas men sementara Liga Inggris Arsenal mempunyai rekor bagus dikandang sendiri terakhir mereka kalah dikandang sendiri pada saat lawan Chelsea bulan Agustus Arsenal dominan ketika berhadapan dengan West Ham Arsenal mampu menang sebanyak 32 kali dari 50 pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris Arsenal hanya mampu clean seat satu kali ketika berhadapan dengan West Ham dalam tujuh pertemuan terakhirnya Arsenal selalu menang lawan West Ham dikandang sendiri dalam 4 pertemuan terakhir kandang ketika berhadapan dengan West Ham di Liga Inggris Lacazette merupakan pemain Arsenal yang sering mencetak gol ke gawangnya West Ham sementara West Ham sementara ini menempat tidur tan ke-4 kelas men Liga Inggris West Ham sejauh ini memiliki rekor yang bagus dikandang lawan West Ham memperoleh 4 kali kemenangan 1 kali hasil imbang hanya 2 kali mendirikan kekalahan David Moyes hanya meraih 4 kemenangan 9 hasil imbang menelan 19 kekalahan dari 32 laga lawan Arsenal di Liga Inggris West Ham mempunyai rekor bagus ketika berhadapan dengan tim di atas Big Six musim ini mereka hanya kalah dari Man City juga United head-to-head Arsenal vs West Ham 7 pertandingan terakhir Arsenal menang 5 kali West Ham hanya 1 kali menang 1 kali lainnya hasil draw pertemuan terakhir antara Arsenal lawan West Ham adalah putaran kedua Liga Inggris musim lalu Arsenal bermain imbang 3-3 dengan West Ham suasana Emirates derby London timnya Arteta bentuk dengan The Hammers West Ham penuh sesak di tribun kreativitas dari Gunners berada di belakang gawang terlihat sangat-sangat mewah harapannya bisa memberikan suntikan moral kepada home team The Gunners lakasi terlihat tim tamu yang sering juga bikin kejutan bisa kalahkan tim-tim favorit juara ini dia pengganti Aubameyang sebagai kapten lakasi kita akan tunggu seperti apa ledakannya pertemuan lawan tim sekota The Hammers siap-siap lakasi kick off barusan dimulai dari tengah lapang kita lihat pergerakan pemimpin Arsenal buka usaka membelah pertahanan WSM patah serangan Gunners Ben Rama Ben Rama masuk di box penalti sebuah ancaman West Ham hati-hati masih-masih beruntung Iwit Mois memberikan motivasi di pinggir lapangan keberuntungan Arsenal ancaman tim tamu masih jauh dari sasaran off target goal kick Ramsdale pendek saja Tomiyasu diberikan upan buka usaka sekarang melewati garis tengah mencari rekanya buka usaka masih membawa bola oh deka oh deka oh deka goal goooool goooool surprise bukan straggle pemain tengah jempolan Real Madrid kita lihat tidak terkawal sekali bidikan langsung bobol gawangnya babianski dengan kaki kanan powerful oh deka berubah skor 1-0 Moe Heng tadi begitu happy timnya memberikan ancaman justru sekarang ini gusar penasuhannya tertinggal kita tunggu reaksi West Ham setelah skor Arsenal memimpin 1-0 Dawson koval Sochik Benrama Rice 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 kenapa dibiarkan bebas pemain yang satu ini Kapten West Ham begitu dekatnya dengan gawang Kramsteel masih-masih jauh tendangan kaki kirinya melenceng Kramsteel menit ke-11 tendangan gawang Tomiyasu yang dituju White Parsi Laka Zed sekarang umpan yang teruk kepada Saka buka Isaka crossing kembali di gawangnya WSM Antonio berjibaku disitu ada guard lagi Martinelli Laka Zed kurang konsentrasi bolanya lepas serangan balik WSM Sochik Bowen Antonio Benrama Sayang sekali peluang ini sekarang WSM Lagi-lagi lubang mengangah terlihat coba dimanfaatkan teman-teman WSM penyelesaian akhirnya masih jauh dari harapan menit ke-18 Arsenal memimpin 1-0 Odegaard cara go Martinelli menerima bola dari kanan pertahanan WSM salah umpan Bowen sekarang Antonio Sochik Rice Antonio Fornals Masih-masih berat ini buat WSM untuk mencet kebuntuan masih ketinggalan pemain belakang Arsenal sangat santai setelah timnya unggul upaya WSM berikutnya Benrama Fornals Fornals ini 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 lagi lagi ada lubang di depan gawang Ramstil coba dimanfaatkan pemain WSM gagal Chris corner corner peluang WSM melalui Cepepojo sudah kaki kiri diluncurkan aduh kurang akurat chat piece dari Cepojo pemain WSM Tomiyasu melihat rekannya disana back pass kepada Ramsdale tendangan keeper Arsenal Tomiyasu salah passing Benrama Benrama Fornals bisa kan ngelewati back Gunners Fornals masih setengah jam permainan berlalu Arsenal masih unggul Anconio luar penalti Anconio si liberasinya luar biasa away fans terlihat seolah-olah tribun mau runtuh gegap Bempita supporter WSM kita amati ya tendangan kaki kanan itu Ramsdale terhalang rekannya disana number nine di kiri gawang Ramsdale bidikan Anconio one-one game on satu-satu big match derby London makin asik kita cermati pertemuan kedua klub yang memang sangat-sangat suka permainan terbuka saling serang Sambilokonga di tengah lapangan memberikan umpan kepada siapa dia Pak Atta Socik mematahkan pergerakan Sambilokonga Anconio yang menyamakan skor Anconio yang lewat pemain Arsenal Benrama lepas Benrama peluang peluang lagi-lagi didapat Benrama tidak ada kawalan kaki kirinya panas dingin David Mois Connor West Ham menit ke-38 Chris Welk ambil siapa pojok kaki kiri ancang-ancang sudah dilakukan datang lagi ancaman dari West Ham kenapa 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 Anconio begitu egois dia tidak memberikan passing asis kepada temannya justru mengambil peluang dengan sangat-sangat terburu-buru gagal menyinakkan remstil buka wisaka menikim 40 party diarahkan kepada Lacazette adu sprint dijaga oponya bola meninggalkan lapangan depan ke dalam West Ham Pornos Rice Benrama Benrama kepada Bowen hati-hati pertahanan Arsenal serangan West Ham benar-benar membahayakan bukan offside peluang lagi hampir 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 very very happy ini ya tim tamu punya supporter yang sangat-sangat fanatik di Inggris Arsenal sekarang ini Therney Parce Tomiyasu 3 menit tambahan waktu topo pertama buka Yosaka out of guard Lacazette Martinelli Martinelli kebelut itu hampir saja hampir saja gawangnya WSM mendekati bubaran panjang terdengar dari referee halftime sangat-sangat menghibur Mikael Antunio keras ya menyamakan skor ini dia nomor 9 1-1 menit ke-7 dekat dibalas Antunio menit ke-31 kita lihat second half perubahan strategi dari masing-masing manager Arteta juga David Moyes siap-siap WSM sudah dilakukan Sochik ngeliat rekannya Fronals salah umpan pemain WSM parti arahkan kepada Bukai Yosaka Sambilokong memberikan support dari tengah melebar kepada Martinelli pergerakan Martinelli kita lihat Martinelli Melikliuk mendekati box penalti WSM Martinelli hampir 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 Fabianski penyelamatan yang sangat-sangat mendebarkan hampir saja Arsenal kembali meropek gawang Fabianski Connor Bukai Yosaka Odegaard menerima kaki kiri Odegaard belum belum datang lagi serangan Arsenal Terny Terny itu hampir lagi hampir lagi belum beruntung Arsenal mencintak gol keduanya menit 53 serangan WSM sekarang Benrana lepas Anconio apakah pelanggaran bukan play on Odegaard panic kepada Parti Bukai Yosaka sekarang 1-2 pemain biasa menjaga Lakasit sekarang Lakasit lama sekali menerima lepas bener kan so far kepada Antonio Bowen Terny Terny masih satu arah Arsenal mengepung pertahanan WSM sambil Okonga ikut membantu serangan sambil Okonga Lakasit gool dia berlari kencang number nine mencari manajernya Arteta mungkin sebagai respect dipercaya turun sebagai pemain kunci laga lawan WSM ini replay sekali cocoran bola Fabianski gagal memendung roket yang dikirim Lakasit 2-1 Arsenal kembali unggul reaksi Moez kita lihat di pinggir lapangan satu jam lebih lagasit akhirnya mendapatkan goal yang dia cari Warbiasu sangat menghibur dua tim London bertarung ya sekarang ini West Ham Bowen Antonio Benrama Tornos WSM terus mencari celah gagal lagi out the guard party counter attack Bukayusaka lepas Bukayusaka dikiri pertahanan WSM Bukayusaka kosing kalah cepat Lakasit sepersekian detik ya bolanya sudah dicuri keeper Fabianski gak mau ini Fabianski akan terluka kembali ketiga kalinya Obonya Sochik Bowen Antonio Benrama di sprint dengan Gabriel Benrama gagal gagal WSM Martinelli Lakasit Shambilokonga Martinelli dicuri pemain WSM Dawson Skoval Dawson lagi Antonio kepada Rice Benrama Bowen Antonio mendekati gawang Arsenal peluang WSM 2-2 wah benar-benar di luar dugaan 4 gol lagi lagi WSM makan skor sangat sangat menghibur bocor lagi itu ya pertahanan Arsenal kaki kiri itu sekali pemain WSM placing yang sangat indah bola melengkung jersey 20 lagi-lagi bikin hening tribun Emirates Bowen bobol galangnya Arsenal cua-cua oh no upaya Arsenal Martinelli Martinelli terus Lakasit buka Yusaka bisakah dilewati buka Yusaka sekarang ini mereka digawang Bob Jansky buka Yusaka buka Yusaka wow 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 terus berusaha Arsenal mencari gol ketiganya bisa menghibur fans yang membadati Emirates buka Yusaka mengatur sekulit bundar substitution Albert Sambilo Konga keluar lapangan ini merediator tuan rumah baru diturunkan yang mendekati bubaran menit 80-an Aubame yang kita tunggu kontribusinya buka Yusaka siap-siap corner pendek saja kepada Adegak peluang Arsenal masih gempuran tuan rumah ini hampir saja hampir saja peluang pertama Aubamey jarang dekat mengincar gawangnya Fabianski keeper tim tamu jenis kali memblok tendangan biar Aubameyang belum beruntung Aubameyang kita lihat upaya tuan rumah kembali corner out of the guard crossing WSM terus dicercat pertahanannya tuan jatuh bangun Fabianski dibebatil pemimpin tuan rumah upaya WSM Chriswell Rice Ben Rama Bowen yang menyamakan skor tadi di marking Celni Koval Koval Sochik Ben Rama hati-hati bocor terus pertahanan Arsenal terlalu mudah bagi pemain-pemain WSM membidik Ramsdiel berbahaya ini wajar ya Ramsdiel marah-marah wow 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 sudah sudah di atas waktu normal Gabriel Martinelli keluar lapangan masuk Nicolas PP Ben Rama keluar masuk Nicolas Flaksic 2 substitusi yang menekat bubaran dilakukan kedua pelatih skor 22 Connor WSM masih ancaman WSM black коман ض fufu jantung mau copet nya ini skor 22 Menurut simulasi game FIFA 22 Menurut kalian skor predisi antara Arsenal lawan WSM berbeberapa Komen di bawah ini Terima kasih sudah subscribe, like, share, sampai jumpa